Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa salli wa salli wa barik ala siddhina Muhammad pada beberapa video yang sebelumnya dan akan datang yang sebelumnya dan akan datang telah sedang dan akan telah sedang dan akan berarti present perfect continuous time kita kata anak-anak sedang telah dan akan datang saya akan membagi beberapa amalan yang sering ditanyakan kepada saya bagaimana sih bang amalnya coba kasih tau sama kami coba kasih tau sama saya nah itu saya bagi sedikit-sedikit nanti disimak aja cuma sebelum semuanya sebelum saya ngomong panjang kali lebar kali tinggi jadi sebelum kita berdoa kepada Allah nomor satu kita koreksi diri kita sendiri terutama hubungan dengan manusia hubungan dengan Allah itu enggak susah Allah maha pengasih maha penyayang asal kita bertawabat Allah pasti menerima doa tawabat kita selagi bukan sirik in Allah sesungguhnya Allah akan menerima doa-doa kita akan menerima tawabat kita selagi itu bukan sirik menyekutukan Allah jimat-jimat jincin-jincin yang dipercaya berwibawa itu jangan dipakai sebab Rasulullah tidak mengizinkan yang semacam itu pokoknya Rasulullah tidak mengizinkan yang namanya apa itu tangkal-tangkal jimat-jimat itu Rasulullah tidak mengizinkan yang saya dengar dari beberapa keterangan ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisap yaitu mereka yang salah satunya tidak menggunakan cincin-cincin tangkal-tangkal jimat-jimat kalau cincin hiasan itu jangan ditanya lagi ini mah yang dipercaya ini mampu untuk meningkatkan kewibawaan itu jangan dipakai lagi Rasulullah tidak mengajarkan yang seperti itu pokoknya itu jangan dulu nah kan kita koreksi diri kita sendiri terutama hubungan dengan Allah eh dengan manusia di antara tanda-tanda orang bertakwa yang biasa disampaikan kalau bulan puasa adalah itu dari 4 yang saya perhatikan atau 5 itu 4 atau 3 diantaranya burusan dengan manusia bukan burusan dengan Allah burusan dengan Allah cuma satu aja yang sisanya karena burusan dengan manusia karena saking beratnya urusan dengan manusia itu kalau kita berdosa kepada Allah kita mohon kepada Allah bertobat dengan sebenar-benarnya tobat Allah akan mengampuni tobat kita tapi kalau burusan dengan manusia banyak orang hati luka gara-gara lidah kita yang enak banget hasilnya jeplak itu akibatnya Allah tidak akan mengampuni dosa kita sebelum kita minta keridoan dari orang yang pernah kita sakiti nah coba itu bagaimana doa kita bisa diterima bagaimana salawat kita bisa naik ke hadirat Allah kalau kita banyak-banyak hati-hati yang terluka gara-gara lidah kita coba koreksi dulu nomor 1 itu nah ada suatu keterangan dibilangnya apabila lidah apabila pedang melukai tubuh itu pedang itu melukai tubuh kita masih ada gak harapan sembuh ada tapi kalau lidah melukai hati mana hendak obat dicari kita mau cari obatnya kemana orang udah luka ya memang wajah senyum tapi hati luka itu banyak sekali itu kita koreksi dulu yang seperti itu nomor 1 tanda-tanda orang bertakwah yaitu pertama apabila yang dari 4 tanda-tanda orang bertakwah itu yang saya lihat adalah hubungan dengan Allah cuma sekali tapi yang banyak dibicarakan wal'afina'aninnas dan memaafkan diantara manusia ketika kita mampu untuk membalas tapi kita tidak membalas kita maafkan itu terhitung perbuatan para ulama orang-orang soleh itu juga kita koreksi bagaimana kita mau angkat tangan ke langit ya Allah semoga anak-anak saya menjadi anak-anak yang bertakwah bagaimana mau Allah terima orang banyak lidah yang banyak hati yang luka gara-gara kita nomor 1 jadi nanti jangan ada lagi pertanyaan bang udah baca selawat banyak banget kok gak diterima ya iyalah kok gak dikabulkan ya iya kenapa orang banyak hati yang luka gara-gara lidah kita kan begitu makanya saya kalau disuruh jadi imam saya selalu nolak jangan saya eh kenapa bang bacaannya kan bagus jangan saya kenapa dulu-dulu saya muda-muda kalau lagi lewat di depan lampu merah diterobos sama orang woy goblok lo saya menolak jadi imam jangan saya jadi imam orang lain aja masih banyak lebih baik dari saya sering begitu kenapa ngetahan ngeliat orang apa namanya suka menerobos kalau lama-kelamaan astagfirullahalajim makanya lama-kelamaan kalau kita terus membaca salat Allah akan menuntun kita sehingga orang memaki kita ini saya udah selalu bilang apa Allah bener-bener dipermalukan di depan orang banyak padahal gak ada itu Allah itu aja dulu saya kecil-kecil tahun 80-an saya ngedengar ada suatu sandiwara radio itu dibilang ini ajangan katanya kan kita dipitnah dimana-mana nama kita udah rusak ajangan biarin kata ajangan asal jangan kita mempitnah orang kita dimaki ajangan biarin asal jangan kita memaki orang saya baru ngerti ketika usia saya udah 30-an udah 35-an begitu ya makanya kan ada suatu hari Abu Bakar Siddiq bertanya wahai Aisyah anakku apa pekerjaan Rasulullah yang tidak saya tahu rasanya saya sudah mengerjakan semua yang Rasulullah kerjakan tapi ada apa ada yang belum saya tahu ada ya Aba Aisyah kan istri Rasulullah anak Abu Bakar ada ya Bapak ada ya Aba apa itu di ujung jalan sana ada orang Yahudi ada orang yang suka dibeli makan oleh Rasulullah ketika Rasulullah apa Abu Bakar bertanya itu kepada Aisyah lalu Abu Bakar datang lah ke situ dia lihat memang betul ada orang orang tua matanya buta lalu dia kasih makan ketika dia kasih makan dia beludah apa yang kamu kasih ini siapa kamu dia bilang saya orang biasa memberi kamu makan bukan kamu bukan orang yang memberi makan yang saya itu setiap hari dia itu ditumbuk dulu sampai lembut karena orang tua matanya buta dia gak bisa melihat lagi mungkin juga kakinya lumpuh orang udah tua tapi orang tua ini banyak laga udah matanya buta udah udah gak berdaksa orang itu tapi bilang tapi selalu mencelah-celah Rasulullah sambil disuapin sama Rasulullah apa Muhammad itu begini begitu dia bilangkan apa Muhammad itu tukang sihir tapi Rasulullah tetap dia kasih makan ketika itu Abu Bakar bilang ya memang saya bukan orang yang memberimu yang memberimu itu sudah gak ada orangnya sudah meninggal yang biasanya nyuapin kamu itu udah meninggal orangnya udah meninggal kok saya gak tau emang dia siapa dia adalah Muhammad Rasulullah Muhammad iya akhirnya orang itu bilang padahal Muhammad tiap hari saya sambil disuapin saya celah-celah saya hina-hina saya maki-maki tapi begitu perbuatan baiknya kepada saya sehingga orang itu makanya kan Rasulullah disebutlah Malkuana sebagai apa suri tauladan sebagai uswatun khasana nah itu kita koreksi dulu tuh sebelum kita mengamalkan amalan-amalan yang yang dibagi disini baik sholat tahajud sholat duha amalan apa namanya sholat al-wakiyah sholawat terutama sholawat munjian ini dulu dikoreksi jangan ada lagi saudara abang kerabat adik kakak yang ribut sama kita bersihin dulu gimana dong kalau saya makan saya orangnya nih kalau misalnya dicaki-maki dikina semua orang saya masih dulu berkata sholat al-wakiyah kalau dulu gue tempelengin di tempat kalau besok muntah darah gue bikin 3 hari sekarang gak mau lagi kenapa karena itulah tuntunan dari sholawat udah ya udah lah biarin aja lah udah biarin aja kita doain aja kita dibilang begini bilang gitu Allahumma sholih al-sayidina Muhammad udah saya diam aja ngomong lagi kenapa saya baca itu di tulisan orang ya siapa namanya habib siapa itu yang jengotnya itu agak kemerah-merahan beliau itu sering mengajarkan kita banyak tentang utama sholat dia bilang ketika orang memakiku ketika orang mempitnaku sebenarnya aku marah tapi aku inget kekasihku Muhammad Rasulullah jadi aku jadi gak marah karena inget itu nah itulah itulah orang-orang yang kalau belum ngangkat langit tangannya belum tangannya baru aja tangannya diangkat ke langit belum berdoa Allah sudah mengijabah orang-orang seperti itu kalau masih ada diantara kita yang masih begitu susah doa kita dikabulkan oleh Allah susah sholawat kita menghantarkan doa kita ke langit kehadirat Allah nah itu kemudian yang kedua setelah itu apa nanya makanan makanan yang kita makan kita jaga coba kita perhatikan makanan jangan boleh hasil dari riba jangan boleh hasil nilep memarab karena apa yang kita makan dulu saya udah pernah cerita di bawah Kiai Haji Sukron Ma'amun beliau berkata apabila makanan haram dimakan itu akan menjadi anak keturunan kita yang lahir dari barang haram dulu-dulu saya gak terlalu memperhatikan itu namanya juga masih anak-anak saya dengerin aja saya umur-umur 30-an baru terasa itu umur-umur 30-an lulus-lulus kuliah baru lulus-lulus kuliah setelahnya baru saya teringat baru saya iya ya kalau ketika saya mendengar sabda Rasulullah bagaimana mendengarnya dimana bang ya ulama yang ngomong saya dengerin bukannya Rasulullah langsung bilang kan kita jauh masanya dari Rasulullah ulama bilang waktu saya duduk khutbah Jumat itu saya denger gitu bagaimana doanya mau diterima walaupun engkau nangis sekalipun karena makanan yang kau makan adalah makanan haram pakaian yang kau pakai adalah pakaian dari haram dan dia sendiri engkau sendiri lahir dari barang haram nah bagaimana wakaiparan bagaimana doa kamu bisa diterima itu kita koreksi makanan-makanan kita hubungan baik dengan orang tua dengan kerabat dengan tetangga dengan semuanya kita jaga semuanya kita jaga mudah-mudahan apa namanya doa kita bisa sampai ke hadirat Allah kalau enggak susah dah kita mau pakai kata Yusuf Mansur mana buku Yusuf Mansur tadi banyak sekali buku Yusuf Mansur sama saya Yusuf Mansur bilang apa ininya dulu dicari panahnya sumber masalahnya dulu dicari kalau sumber masalahnya tahu itu yang diobatin pertama kali mau dikasih amalan yang macam apapun mau dikasih amalan yang bagaimanapun kalau sumber masalah yang enggak dibersihin susah nah itu saya sependapat dengan beliau susah maka dari itu sebelum semua sebelum diamalkan amalan-amalan ini jangan lagi ada yang tanya bang saya udah ngamalin banyak banget ya koreksi dulu ke belakang jadi bagaimana bang kalau udah telanjur yang dulu-dulu udah telanjur kalau yang udah telanjur ikuti dengan perbuatan baik kan Sayyidina Umar bilang ikuti perbuatan yang dulu-dulumu yang buruk-buruk dengan perbuatan baik ikuti perbuatan itu dengan perbuatan baik kalau dulu kebanyakan makan barang yang haram yang riba yang subhat ya sekarang banyak-banyakin puasa banyak-banyakin puasa mudah-mudahan Allah mengurangi yang tumbuh daging-daging yang tumbuh dari barang yang haram mudah-mudahan Allah mengurangi itu banyak-banyak yang berpuasa kan ada orang berpuasa saya punya kawan itu berpuasa setiap hari kecuali hari-hari tasrik aja yang dianggap puasa hari-hari raya dianggap susahnya dia puasa dulu waktu jaman kami muda-muda saya aja waktu itu masih kelas 2M santrin mana-mana sampai sekarang udah lama sekali kemudian kenapa dia menjaga dari barang-barang yang halal aja barang-barang yang halal aja kita kalau kebanyakan juga kita makan begitu terlalu banyak akibatnya apa kita jadi ngantuk makanya jangan ada istilah lagi apa ini lo kurus banget kurang giji ya salah kalau yang gemuk itu berbahaya itu harus kita jaga juga itu apalagi tubuh dari barang-barang lalu bilang lah bang kenapa doa saya gak diterima nah itu bukan gak diterima Allah lagi membersihin dosa-dosanya yang dulu nah itu jadi apa-apa yang berkaitan dengan orang bertakwa berurusan yang dengan Allah cuma satu sisanya dan memaafkan orang-orang yang bisa kita maafkan ketika kita mampu kemudian juga dan menjaga dari barang-barang yang yang meragukan terutama yang sampai lagi zaman sekarang ini kan dibilang bang haji kan mencari yang halal yang haram aja susah apalagi yang halal itu kan kita apa namanya kita jaga mudah-mudahan dengan itu harapan apa doa kita diterima makanya dulu imam sapi itu imam sapi punya bapak jadi bapaknya ini ya mungkin orang merantau orang pesantren jaman dulu kalau jaman dulu iya begitu jadi jaman dulu bapaknya imam sapi itu jalan dalam suatu perjalanan ketika itu dia menemukan sungai perutnya lapar betul dari pagi belum makan apa-apa tiba-tiba dia lihat ada delima delima kanyut kanyut itu apa kanyut itu terbawa air di sungai sungai kali bahasa Betawi kan ada tuh lagunya akang haji sorban palit kanyut itu kanyut ke bawah air hanyut ke bawah air jadi delima itu terbawa air lalu diambillah sama dia setelah diambil dimakan pas udah abis baru dia teringat masya Allah ini delima siapa ini udah saya makan lalu dia telusuri sampai ke hulu sampai sampai ke atas itu dimana asal delima akhirnya ketemu pohon delima yang datoh dari situ rupanya dia cari-cari oh iya ini ada orang pak assalamualaikum assalamualaikum ada apa anak muda pak ini saya pak udah gak sengaja perut saya lapar banget nemu delima di ujung sungai sana saya makan saya mohon pak tolong di halalkan delima ini oh gak bisa gak bisa begitu dia bilangnya itu saya haramkan sebelum kamu menebus gak apa-apa pak saya tebus aja berapa berapa saya tebus bukan berapa kamu harus kerja di tempat saya kalau gak salah saya satu tahun atau tiga tahun saya lupa itu karena udah lama sekali kisahnya saya dengar yaudah oke pak kalau kayak gitu saya bekerja tapi gak saya bayar ya gak apa-apa gak dibayar juga yang penting halal nah yang ngotuh berapa biji satu delima aja makan sampai kayak gitunya kerja setahun kagak usah dibayar mau kagak bantuin saya ini semua ini kamu urus ya gak apa-apa pak biarin saya kurus kebon ini tapi saya gak dibayar gak apa-apa yang penting delima ini halal baiklah kerjain pokoknya mulai besok akhirnya dikerjakan sama beliau itu kemudian setelah satu tahun setelah tahun berjalan dia bilang pak ini udah satu tahun saya pengen minta pamit tolong delima yang kemarin tahun lalu itu dihalalkan oh gak bisa gak halal eh kan pak udah saya kerja satu tahun belum masih ada lagi syarat lain apa itu pak kamu harus menikah dengan anak saya tapi jangan sangka anak saya itu matanya buta kakinya lumpuh tangannya lumpuh dan dia itu dikerangkeng aduh jadi bapak itu pasti anak muda aduh yaudahlah pak kalau kayak gitu gak apa-apalah tapi kalau udah itu jadi halal nih pak semuanya yang saya makan ini delima ini ya jadi halal kalau kayak gitu kalau kamu mau baiklah kalau kayak gitu pak nah kamu saya nikahkan dengan anak saya setelah itu pulang sana ke rumah saya temui istrimu sampai di rumah itu dia lihat-lihat Assalamualaikum Waalaikumsalam eh katanya gak ada orang kok ada yang jawab pas dia tengok dibuka eh ada suatu wanita orangnya cantik betul dia sampai takjub saya mau ketemu istri saya yang dinikahkan katanya di dalam ini orangnya lumpuh matanya buta gak ada anak bapak itu cuma saya aja sendiri kurang lebih kalimatnya begitu lah karena bacanya udah lama akhirnya dia pulang lagi yaudahlah kalau kayak gitu mungkin saya salah rumah maksudnya dia balik lah pak bener rumahnya yang begini-begini letaknya disini iya itulah rumah saya tapi gak ada anak gadis yang matanya buta kakinya lumpuh tangannya buntu gak ada pak yang ada anak juga cantik orangnya abis dia bilang sama bapak itu ya itulah anak saya eh yang bener pak dia bilang matanya buta lumpuh begini anakku kamu ini saya lihat dari awal sudah orang yang menjaga terhadap ipah ipah-ipah menjaga dari barang barang-barang yang halal kamu jaga apalagi yang haram kamu jaga banget saya pengen punya menantu seperti engkau saya bilang tadi itu matanya buta dia gak pernah ngeliat maksiat karena setiap hari saya kurung di dalam rumah dia gak pernah gak pernah apa namanya menyentuh barang haram dia gak pernah kakinya pergi ke tempat-tempat yang haram makanya saya bilang kakinya lumpuh tangannya lumpuh dia di dalam rumah dia yang ngajarin yang ngajarin pelajaran di rumah adalah saya itulah istrimu dia bilang nah dari situlah lahir beliau imam sapi yang sampai sekarang itulah kurang lebih kisahnya begitu mudah-mudahan nih buat siapa-siapa kita nih yang selalu mengeluh bang saya udah banyak banget aja selawat tapi gak kekabul-kabul lah ini dipelajar dia padamnya diinget-inget dulu makanan kita bagaimana hubungan kita dengan keluarga dengan abang dengan saudara dengan kakak dengan kerabat bagaimana nah itu kita jaga dulu mudah-mudahan dengan itu pertanyaan yang sering banget banyak banget ya cuin kepada saya nih kok belum kubul-kubul nah itu jawabannya kita koreksi diri kita sendiri mudah-mudahan ada berkahnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan yang WA ke WA saya saya gak bisa ngebales dengan cara ngetik karena ngetik itu lama jadi saya bales dengan pesan suara terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Allahumma ya guni ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rohkim ya wadud agini nabi halalika nah haramika wifad lika an man siwa Allahumma ya muyasir wa yada birokuli kasir wa yada birokuli farid yasir alaika asir kula asir patai surasir hajatuna ya Allah ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir musikum wa nafsi bitakwallah Allahumma raham nabil quran wajalhu lana imama wa nuram wa huda wa rahmah Allahumma zakirna minhumma nasina wa alimna minhumma jahilna warjukna tilawatahu anna alayna wa atrafanna anna alayli wa atrafanna wajalhu lana hudatan ya rabbal alamin musikum wa nafsi bitakwallah terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf amaf as o a